Saya mau masak bebek rendang dan makan bendakinya roti canai Sebelum saya memasak, ada beberapa orang yang tidak suka makan bebek karena bau amis Nah disini saya akan kasih kalian tips cara memasak bebek biar tidak bau amis Nah disini sudah ada bahan-bahannya Bebek rendangnya, bebek, cengke, kapulaga, daun serai, daun serai, serai Ini serai yang sudah saya potong-potong Bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan kuas yang sudah saya potong-potong Jeruk lemon, kemiri, gula merah, jahe, kunyit, daun salam, daun jeruk, jintan bubuk, ketumbar bubuk, berica bubuk, bumbu kaldu, garam, gula Air, jika nanti butuh air bisa ditambahkan air lagi Susu cair, santan, untuk menghilangkan bau amis dari bebeknya Jadi disini ada dua santan yang saya pakai untuk masak rendangnya dan untuk menghilangkan bau amis dari bebeknya ya Nah ini santannya yang nanti saya pakai untuk buat rendang bebek Untuk acarnya, timun, wortel yang sudah saya parut Bawang merah yang sudah saya potong-potong Lemon Garam Gula Cuka Abon cabai Garam Nanas Dan air secukupnya Bahan untuk roti canenya Disini saya ada minyak, nanti pakai secukupnya saja Garam Susu Telur Tepung terigu, protein sedang Pertama-tama untuk menghilangkan bau amis dari bebeknya Ini dia santan kelapanya Yang fresh ya Ini langsung saya kasih ke bebeknya Ini tips dari saya cara menghilangkan bau amis dari bebeknya Ini didiamkan 15 menit Baru nanti kita olah bebeknya Nah ini bebeknya sudah cukup direndang Ini langsung saya presto Biar bebeknya lembek Tidak keras Ini enggak perlu saya cuci Santannya Kalau teman-teman mau cuci juga enggak apa-apa Kalau misalnya mau buat Buat menghilangkan santannya Karena saya kan mau buat rentang ya Jadi enggak perlu dicuci Nanti pakai santan juga Ini saya tambah air Untuk memasak Si garam Bumbu kaldu Jangan lupa ditambahkan daun jeruk Biar wangi Ini langsung di presto ya Ini presto selama 25 menit Teman-teman cukup Kompornya langsung saya nyalakan Ini sudah nyala Ini saya diamkan juga prestonya sampai dingin baru saya buka Sambil menunggu prestonya dingin Saya halus ke bumbu-bumbunya Kemudian saya masukkan Kunyit jahe Lengkuas Bawang merah Bawang putih Serai Saya punya blender kecil Jadi ini saya blender separuh-separuh ya Ini saya pakai minyak teman-teman Untuk blender ya Sudah halus Soalnya sudah dingin Ini langsung saya buka Saya keluarkan bebeknya Bebeknya langsung dimasak ya Ini langsung saya tuang minyak Bumbu yang sudah saya haluskan Ini langsung ditumis Jika bumbunya sudah kering Ditumis seperti ini Bebeknya langsung saya masukkan ya Santannya saya masukkan Bumbu kaldu Garam Satu perasan lemon Kapulaga Cengke Daun jeruk Daun salam Ketumbar bubuk Ginden Gula pasir Sedikit Kere Susu cair Ini ditunggu sampai matang ya Sambil menunggu bebeknya matang Saya sekarang buat lebih canainya Untuk makanan pendampingnya Tepung terigunya Saya masukkan ke wadah Telur Garam Susu cair Ini langsung diadon Minyak sayur Ini sudah cukup kalis Ini langsung adonannya saya bagi-bagi Terus saya rendang Ini minyaknya Secukupnya saja ya Ini adonannya langsung saya bagi-bagi Ini langsung dibulat-bulatkan Langsung ditaruh di minyak Minyak sayur Ini sudah direndam minyak Ini didiamkan 15 menit Baru dibentuk roti canai Untuk buat acarnya Air langsung saya masukkan Cuka Satu sendok Tergantung selera Kalau mau lebih asam Jeruk Lemon Gula Tergantung selera juga Kalau kalian mau lebih manis Di sini saya pakai Tiga sendok Abon cabai Tergantung selera Kalian mau pakai Cabai yang seger Juga boleh Diblender Karena di sini saya tidak ada Jadi saya pakai Abon cabai Tergantung selera Mau pedas ya Bawang merahnya Garam Tergantung selera Kalau kalian mau lebih asin Boleh ditambah garam lagi Nanas Dimasukkan Baru kalian campur di sini Ini sudah jadi Ini sudah cukup direndam Ini langsung dibuat roti canai Terima kasih Ini sudah dibuntuk semua Roti canainya langsung dipipikan Ini saya masak Pakai butter Berarti canainya langsung Dimasak Ini sudah matang Tomburnya saya masukan Canainya sudah matang Cantik sekali Ini canain serbetnya bersih Ini canain serbetnya bersih ya Terima kasih bawang goreng Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati